Jumpa lagi bersama kami di DGS Channel. Pada kesempatan ini, kami akan membahas tentang tokoh menteri pada era Presiden Soeharto. Yang pertama adalah Dottorandus Francisco Saferius Seda. Dottorandus Francisco Saferius Seda atau sering juga dikenal dengan Frans Seda, lahir di Maumere Flores NTT pada tanggal 4 Oktober 1926. Ia menikahi Johana Maria Patinaja dan dikaruniai dua orang putri. Yang kedua, Dr. Kosmas Batubara. Dr. Kosmas Batubara lahir di Purba Saribu, Simalungun, Sumatera Utara pada tanggal 19 September 1938. Ia telah memiliki sebuah otobiografi politik yang berjudul Kosmas Batubara, sebuah otobiografi politik yang diterbitkan oleh penerbit buku kompas. Selanjutnya adalah General TNI Purnawirawan Leonardus Benyami Murdani General TNI Purnawirawan Leonardus Benyami Murdani atau sering juga dipanggil L.B. Murdani atau Beni lahir di Cepu, Blora, Jawa Tengah, tanggal 2 Oktober 1932. L.B. Murdani dibesarkan di Solo, Jawa Tengah. L.B. Murdani adalah anak pegawai jawatan kereta api bernama R.G. Murdani Sosrodicho. Sedangkan ibunya, Roh Maria, seorang berdarah Indo-Jerman, L.B. Murdani sendiri mengikuti ibunya sebagai penganut agama Katolik. L.B. Murdani kemudian menikahi Hartini sebagai menikahi Hartini dan mereka dikaruniai seorang putri sematawayang yaitu Iren Ria Murdani Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945 L.B. Murdani terjebak dalam gelombang nasionalisme Pada bulan Oktober 1945 ketika usia 13 tahun Murdani mengambil bagian dalam serangan terhadap markas Kempetai di Solo setelah Kempetai menolak untuk menyerah kepada pasukan Indonesia Ketika tentara keamanan rakyat TKR Murdani bergabung dengan tentara pelajar yang berada di bawah otoritas Brigade ABRI Dari Brigade ini, Murdani mengambil bagian dalam revolusi nasional Indonesia melawan Belanda Dia berpartisipasi dalam sebuah serangan umum yang sukses di Solo Selanjutnya adalah Prof. Dr. Johannes Baptista Sumarlin Prof. Dr. Johannes Baptista Sumarlin atau yang sering disebut J.B. Sumarlin Lahir pada tanggal 7 Desember 1932 di Ngelegok, Blitar, Jawa Timur J.B. Sumarlin sekolah pada SD Negeri 1, Blitar Kemudian SMP di Kediri dan kemudian pindah ke Jogja Dan melanjutkan pendidikan SMA di kota Jogja Karir C.B. Sumarlin dimulai tahun 1957 sebagai asisten dosen Fakultas Ekonomi UI Sejak tahun 1960 ia menjadi dosen tetap di FE UI Pada tahun 1970-1971 menjadi sekretaris Dewan Moneter Tahun 1970-1971 menjadi deputi ketua Bapenas bidang fisikal dan moneter Pada tahun 1972-1988 menjadi anggota MPR Tahun 1973-1982 menjadi wakil ketua Bapenas Tahun 1973-1983 menjadi ketua Bapenas Merangkap menteri negara penertiban aparatu negara Tahun 1983-1988 menjabat menteri negara perencanaan pembangunan nasional Merangkap ketua Bapenas Selanjutnya adalah Prof. Dr. Bernadu Sugiharta Mulyana Prof. Dr. Bernadu Sugiharta Mulyana Atau yang dikenal dengan sebutan B.S. Mulyana Lahir di Sentolo, Kulontrogo, Yogyakarta pada tanggal 3 Maret 1931 Saat masih kuliah S1 di FE UI Ia aktif di organisasi kemahasiswaan Terutama di PM KRI Ia bahkan menjadi ketua presidium pengurus pusat PM KRI Periode 1957-1959 Salah satu sumbangan dalam keilmuannya yaitu Buku yang berjudul Pembangunan Ekonomi dan Tingkat Kemajuan Ekonomi Indonesia Yang diterbitkan tahun 1983 Yang keenam adalah Prof. Dr. J. Sudrajat Jiwandono Prof. Dr. J. Sudrajat Jiwandono Atau sering disapa sebagai Jiwandono Lahir di Jogja pada tanggal 7 Agustus 1938 Ia lahir dari pasangan Thomas Sastro Jiwandono Dan Maria Sastro Jiwandono Sudrajat adalah anak bungsu dari sembilan bersaudara Pada tahun 1971 Jiwandono menikah dengan Bianti Yang merupakan anak sulung dari Prof. Sumitro Jojo Hadi Kusumo Dari perkawinannya dengan Bianti itu Mereka dikaruniai dua orang anak Yakni Thomas Muliatna Jiwandono Dan Gerardus M. Budi Jiwandono Dalam karir seorang Sudrajat Jiwandono tercatat antara lain Staff peneliti pada Leknas LIPI atau LIPI tahun 1964 sampai 1978 Kepala bagian studi ekonomi Leknas LIPI 1968 sampai 1969 Staff Dipjen Moneter Departemen Keuangan tahun 1968 sampai 1969 Asisten Menteri Departemen Perdagangan RI tahun 1969 sampai 1972 sampai 1972 sampai 1988 Dekan FE Dekan FE Universitas Atma Jaya Jakarta tahun 1972 sampai 1974 Asisten Menteri Ekonomi tahun 1984 sampai 1988 Menteri Muda Perdagangan tahun 1988 sampai 1993 Gubernur Bank Indonesia Gubernur Bank Indonesia tahun 1993 sampai 1993 sampai 1998 Sudrajat Jiwandono juga menjadi pengajar tetap pada FE UI sejak tahun 1978 Dan sejak tahun 1994 menjadi guru besar tetap ilmu ekonomi UI Hingga ia memasuki masa pensiun Ia masih menjadi Visiting Senior Fellow untuk Institute of Sound Asia Studies Sejak Februari 2001 hingga Agustus 2002 Dan sejak September 2002 ia menjadi Visiting Senior Fellow IDSS NTU Singapur Demikianlah kisah tokoh-tokoh yang disampaikan Semoga menjadi inspirasi bagi kita Untuk menjadi warga negara yang bermanfaat dan berguna Dan juga berjuang demi kebahagiaan dan kesejahteraan bersama Salam sejahtera untuk kita semua